Jepang mengalami dinamika yang luar biasa sebagai sebuah negara pada awal abad ke-20. Di masa itu pula Hirohito mulai menggezam Tata, bersamanya negeri matahari terbit bangkrut akibat perang besar, hingga akhirnya bangkit lagi dan menjadi salah satu adik kuasa ekonomi dunia. Hirohito lahir pada tanggal 29 April 1901 di istana Aoyama Tokyo, saat kakeknya Kaisar Meiji masih menjabat sebagai Kaisar Jepang. Akhirnya Kaisar Taisho naik Tata pada tahun 1912 atau saat Hirohito berusia 11 tahun. Anak lelaki yang biasa di Pagil Meiji itu secara resmi diumumkan untuk menjadi penerus Tata Bunga Krisan pada tanggal 2 November 1916. Dua tahun sebelumnya ia telah menamatkan sekolah sebaya Gakusuin. Sampai pada tahun 1921 ia melanjutkan pendidikan di lembaga khusus untuk Putra Makota. Awal abad ke-20 adalah masa yang bergejolak, terutama secara politik, sebagai imbas dari pergulatan ideologi-ideologi baru sekaligus efek dari perang dunia pertama. Untuk militer Jepang sedang dalam kondisi yang cukup bugar. Mereka memiliki salah satu angkatan laut terkuat di dunia. Jepang juga berstatus sebagai satu dari empat anggota Permanent League of Nations, organisasi global pertama dengan misi menjaga perdamaian dunia. Jepang masih berupaya keluar dari efek depresi besar, namun kondisi ekonomi mereka tergolong lebih baik ketimbang negara lain. Jepang menguasai pasar dunia dengan memanfaatkan porak-porandanya Eropa usai perang dunia pertama. Bahkan tercipta surplus perdagangan untuk pertama kalinya sejak era Edo. Di awal kepemimpinan Hirohito, kekuatan militer pelan-pelan meningkat di dalam tubuh pemerintahan. Beni fasisme tumbuh subur. Sebagian besar dari hasil pertumbuhan industri Jepang kemudian dipakai untuk menguatkan pertahanan Jepang. Menguatnya militerisme menumbuhkan hasrat akan perluasan di wilayah. Jepang memulainya dengan diam-diam mengebom jalur kereta api di Mugden sebagai alasan untuk diinvasi China Darakan. Hirohito tidak menentangnya, tetapi ia ingin agar rahasia seputar insiden Mugden dipegang erat agar Jepang tak terlihat agresif. Perluasan wilayah juga sama dengan peningkatan sumber daya alam. Rezim memanfaatkannya lagi-lagi untuk menompang industri militer termasuk melalui sistem kerja paksa. Satoshi Zume mencatat Jepang sukses melebarkan teritorinya hingga ke Asia Tenggara sepanjang tahun 1937 hingga 1941. Mereka mengeruk batu bara di China, tebu di Filipina, beras dari Burma hingga minyak bunyi, timah dan bauksin dari Hindia. Kekuatan Jepang makin solid saat memasuki perang dunia kedua. Mereka mendapat banyak kemenangan di fase awal. Tapi mulai tahun 1943, Jepang berangsur-angsur takluk. Militer Amerika Serikat makin merengsek ke wilayah mereka. Hampir setiap Amerika Serikat melancarkan serangan bom melalui udara di berbagai kota termasuk Tokyo. Memasuki pertengahan tahun 1945, sebutu memenangkan pertempuran di Eropa usai kekalahan Jerman dan Italia, Hirohito mulai mempertimbangkan opsi yang asing sekaligus terdengar haram di telinga orang-orang Jepang yaitu menyerah. Namun Jepang saat itu benar-benar sudah hancur. Bom atom di Nagasaki dan Hiroshima menjadi klimaks dengan serangan udara Amerika Serikat. Barang kebutuhan langka, inflasi melesat naik, transportasi lumpuh, industri mandek, ekonomi compang camping belum lagi dengan ancaman serangan dari Uni Soviet usai dipatakannya fakta netralitas kedua negara. Pada tanggal 15 Agustus 1945, kekaisaran Jepang membagikan pengumuman melalui jaringan radio yang mampu menjangkau para tentara yang sedang berada di koloni langsung dari mulut Hirohito. Di hari itu pula, sebagian besar warga Jepang untuk pertama kalinya mendengar suara sang kaisar. Nadanya tinggi serta kaku, ia memakai bahasa Jepang klasik yang lebih susah dipahami orang awam. Tapi pesan utama jelas, Jepang menyerah kepada sekutu. Kami telah menyuruh pemerintah untuk berkomunikasi dengan pemerintahan Amerika Serikat, Britania Raya, China, dan Uni Soviet bahwa kerajaan kita menerima kesepakatan mereka katanya. Untuk berjuang demi kemakmuran dan kebahagiaan bersama semua bangsa serta keamanan dan kesejahteraan rakyat kita adalah kewajiban serius yang telah diwariskan oleh nenek moyang, kekaisaran, dan yang dekat dengan hati kita. Hirohito menambahkan bahwa sekutu telah menudahkan bom baru sekaligus yang paling kejam, sampai-sampai mampu menyeret korban jiwa dalam jumlah yang tak terhitung banyaknya. Jika kita terus berjuang yang terjadi, bukan hanya perutuan bangsa Jepang, tetapi juga kebunahan total peradaban manusia. Deklarasi tersebut sebagai faktor utama yang membentuk Jepang hingga hari ini. Cita damai, anti perang, menjunjung tinggi kemanusiaan, kondisi yang ideal meski harganya adalah harga diri Hirohito yang mewakili harga diri seluruh warga Jepang. Beberapa sejarawan percaya Hirohito bertanggung jawab langsung atas kekejaman tentara Jepang, baik di perang China-Jepang ke-2 maupun di perang dunia ke-2. Nah apa yang terjadi setelah Jepang kalah? Standar kehidupan di perkotaan menurun amat beratis, tangan langka, penyakit menjangkiti orang-orang, kelaparan masal mewabah di mana-mana, tentara yang berada di bekas koloni tak punya modal pulang kampung, ada yang jadi pekerja murah di Uni Soviet hingga meninggal, lainnya bernasib tak jelas. Jepang boleh bakru, tapi semangat hidup warganya tak pernah surut. Di tengah usianya yang kian memuang, Hirohito juga tak menjalankan tugasnya selaku komersatu dan penguat moral bangsa. Ideologi ultranasionalisme dibuang, demokrasi disambut, etos kerja dan kedisiplinan yang menanjubkan membuat Jepang mudah bangkit. Para alih menyebutnya sebagai keajaiban karena pertumbuhan ekonomi Jepang melesat dalam durasi dan skala yang melampaui ekspetasi orang-orang. Hingga pertengahan tahun 1950-an, ekonomi Jepang mengalami penyembuhan berkat reformasi ekonomi dari pemerintah. Investasi Amerika Serikat juga datang, baik yang terprogram maupun karena disetir peran Korea yang memaksa Amerika Serikat mengusatkan logistik dan produksi senjatanya di Jepang. Industrialisasi jalan lagi, hingga awal tahun 1970-an, Jepang mengalami pertumbuhan PDB yang menjanjikan. Konsumsi meningkat, baik yang pokok hingga yang rekreasional. Atmosfer ini menggerakkan berbagai sektor industri pemenuh kebutuhan primar, skunder dan tersier. Di saat pembersamaan proyek infrastruktur terus digencot hingga ke klosof. Mengasuki tahun 1980-an, Jepang telah menetapkan diri sebagai salah satu eksportir tersukses. Produk kebudayaan modern, mereka laris manis di pasar dunia. Pasar saham Jepang berkali-kali meraih rekor tertinggi. Irohito hidup untuk membersamai Jepang melalui periode yang amat dinamis. Mulai saat mereka memetik keberhasilan restorasi Meiji, lalu hancur di gempur sekutu. Hingga akhirnya bangkit menjadi kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia di tahun kematiannya pada awal Januari 1989.